Intro Minggu 26 Juni 2022 Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis Berbagai agenda dilakukan Di antaranya memberikan bantuan untuk pondok tahfiz Quran Jamiah Khairul Madaris Yayasan Kaihaji Imam Bulkin di Desa Pasiran Dan dilanjutkan gebiar makan durian Bantan di Desa Berancah Gubernur Riau mengungkapkan Desa Bantan bisa menjadi desa wisata yang memiliki identik tersendiri Seperti Kampung Patin yang berada di Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar Dan berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik Kami mengucapkan selamatlah kepada desa berancah dan desa-desa lain Yang terus mempertahankan pengembangan durian Jadi karena itu saya harapkan daerah kita ini kan langsung daerah terluar Pulau terluar Mari kita memuatkan apa yang ada di sini Sekaligus menambah kesejahteraan ekonomi dari masyarakat kita semua Gubernur Riau melepas mobil siaga penanganan wabah penyakit mulut dan kuku Mobil ini bertujuan untuk mendistribusikan vaksin sekaligus obat-obatan bagi hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing Yang terdampak wadah PMK ataupun hewan yang sehat Penindustrian vaksin disebarkan di Kabupaten Kota seprovinsi Riau Kali ini kita melepas vaksin untuk sapi Ini semua adalah dalam langkah untuk melatasi kegulangan PMK yang diriang Vaksin ini diberikan tidak hanya kepada ini, kepada daerah-daerah yang kita diambil BKMK, tapi juga kegulangan kota lain-kota lain Agar lagi tidak ada peningkatan lagi di masyarakat datang Dan ini juga perasaan vaksin ini juga tidak kepada sapi yang setia kenang Tapi sapi yang belum pernah itu Ini masanya tadi saya sampaikan segera laksanakan vaksinasi ini Secepatnya supaya nanti kita bisa minta lagi nih Kepada Pak Menteri dan menariknya nanti lebih banyak Vaksinasi kedalaman-kedalaman lebih baik Dan melatasi kegulangan kegulangan PMK ini Diresmikan langsung oleh Gubernur Riau Turnamen Liga Voli Antar Klub Provinsi Sesumatra Yang diselenggarakan oleh Akademi Voli PT Syabil Pirdaus Berkarya Di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar resmi digelar Pertandingan ini diikuti oleh 8 klub dari berbagai provinsi di Pulau Sumatra Yakni dari Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Provinsi Riau Saya mencapkan selamat kepada masyarakat di sini Khususnya pimpinan akademi ini Yang telah membuat suatu tempat latihan para atlet poli yang kita banggakan Dan ini disampaikan tadi bukan hanya untuk Kampar Untuk Riau bahkan juga tidak boleh beralih di Pulau Sumatra Karena itu tentunya kami bangga dan kami support Terhadap usaha-usaha seperti ini Karena memanjukan daerah ini ya caranya memang seperti ini Sekaligus juga untuk mempersiapkan para atlet poli bal Gubernur Riau resmi membuka Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Riau pada Rabu 29 Juni 2022 Rapat Kerja Daerah Riau ini diadakan satu kali dalam satu periode Dengan WWN mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program umum dan rencana kerja daerah untuk menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan selanjutnya Gubernur Riau menyampaikan Riau adalah organisasi asosiasi perusahaan atas dasar kesamaan usaha Kegiatan dan profesi di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman Seperti perkotaan, perkantoran, pertokoan, resort, serta jasa-jasa real estate lainnya Berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional Untuk itulah keberadaan Riau harus aktif secara optimal Sebagai mitra dari pemerintah daerah Dengan mendukung program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Saat ini beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam bidang perumahan Dan kawasan berumahan dan kawasan berumahan terlain Masih banyaknya masyarakat yang belum mendidiki rumah Khususnya masyarakat miskin dan pembangunan serta Terbanyaknya kawasan kumuh Khususnya di kawasan perumahan yang belum tertangani Sebagai dampak urbanisasi dan pembangunan kota Oleh karena itu, sinarikitas dan pertempatan program Di bidang perumahan, kawasan pembangunan dan pertanahan Harus menjadi prioritas kita bersama Gubernur Riau meluncurkan alat serut lidi sawit Yang digagas oleh Korem 031 Wirabima pada Rabu 29 Juni 2022 Gubernur Riau berharap melalui mesin serut lidi ini Bisa membantu usaha kecil dan mikro yang ada di berbagai desa Yang ada di provinsi Riau, terkhusus daerah penghasil sawit Alat serut lidi ini sebenarnya bisa membantu usaha-usaha kecil, usaha mikro yang ada di berbagai desa Rapat koordinasi Gubernur Sesumatra resmi dibuka dan dilaksanakan pada Kamis 30 Juni 2022 Rakor tersebut dihadiri tujuh Gubernur Satu Wakil Gubernur dan dua daerah diwakili Kepala Bapeda Gubernur yang hadir yakni Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu, Gubernur Jambi, Penjabat Gubernur Bangka Belitung, dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan Gubernur Riau menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil pembahasan awal diantaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan, perekonomian, dan status tenaga honorer Rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non-ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kita bersama Contohnya Provinsi Riau saat ini memiliki lebih kurang sekitar 19 ribu orang Pegawai non-ASN belum termasuk kabupaten kota di Provinsi Riau Sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS atau P3K atau kebijak lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat timinya melesir Ini juga aspirasi ini besar sekali Pak, kami menyadari belum semuanya bisa terpenuhi pegawai yang ada Apalagi guru dan tenaga kesehatan Pak, termasuk tenaga-tenaga penyeluh pertanian Ini mohon nih Pak Wamen, ini ada rencana tahun depan akan dihentikan Pak Wamen sudah paham nih, karena Pak Wamen dah ali juga pernah jadi kepala daerah Mohon dukungan nih Pak Wamen, rasanya belum bisa nih Indonesia yang berdaerah yang barangkali kita putus seluruhnya Apalagi kita juga banyak terbantu dengan saudara-saudara kita yang masih kurang nih daerah kita ini dalam langkah CPNS maupun 3K Terima kasih